So all of these itu sebenarnya itu fungsinya adalah untuk mengeksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati Cuman bedanya adalah kompaun yang berbeda, cara mekanisme bekerjanya juga beda Jadi kayak contoh AHA itu sebenarnya itu ada 5 jenis acids di dalamnya Ada glycolic acid, ada lactic acid AHA itu dia mekanisme kerjanya itu dia karena dia lebih ke water soluble Dia lebih di permukaan kulit saja PHA setau aku tuh lebih mild daripada AHA AHA pun juga dari 5 jenis itu ada yang lebih strong, ada yang lebih mild tergantung ukuran molecule size si acidnya Selanjutnya, buat apa BHA? Salicylic acid, beta hydroxy acid itu sebenarnya salicylic acid Salicylic acid by the way adalah obat jerewat yang paling umum sampai sekarang I think masih Jadi kalau ditanya, boleh gak untuk acne prone? Jawabannya ya seharusnya sih boleh karena BHA-nya technically it's obat jerewat gitu kan Nah tapi balik lagi karena ini semua fungsinya itu mengeksholiasi atau mengangkat sel kulit mati Kita harus mengerti juga kondisi kulit kita itu seperti apa Apakah dia lagi siap untuk menerima AHA, BHA atau PHA ini? Karena kalau dia lagi, mungkin barrier lagi bermasalah Dia lagi highly sensitive Mungkin dikenain produk seperti ini malah aggravate, malah makin membuat situasinya tambah parah gitu Bukannya membantu malah tambah parah, itu juga bisa seperti itu Atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain di mana abis peeling itu kok kayak perih-perih Jadi pertanyaannya adalah bukannya bisa atau gak bisa, tapi kulit kamu saat itu lagi bisa menerima atau enggak Dan juga kedua dari segi formulasinya Karena si produk itu kan bukan isinya cemen, let's say AHA gitu ya Bukan isi cemen air sama AHA gitu Kan gak seperti itu, kan ada campuran-campuran lainnya juga Ada bahan-bahan mungkin yang bantu nambah hydration Ada yang you know, there's a lot of things in there Jadi kayak kita harus ngerti juga Jangan dipukul rata semua produk itu sama, mentang-mentang sama-sama AHA Jangan dipukul rata, tapi Kita cocok gak sih sama produk itu? Dan selanjutnya setelah kita pakai produk itu, apakah kita harus follow up dengan produk lain? Kayak misalkan banyak aku lihat orang yang over exfoliating tapi tidak di-replanish lagi balik Extra hydration atau extra moisturizationnya itu tidak di-replanish balik lagi Dan akhirnya mereka jadi masalah kulitnya gitu Jadi dehydration, jadi sensitif, jadi beruntusan, you know, etc, etc, etc Tapi bener-bener kita tuh harus ngerti dulu kulit kita lagi butuhnya apa Kita juga harus ngerti juga produk yang digunakannya itu efeknya ke kulit kita tuh seperti apa